Intro Swiss Champ Indonesia itu adalah satu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan Swiss yang ada di Indonesia dan perusahaan Indonesia yang ada kaitannya dengan bisnisnya mereka di Swiss baik mereka import dari Swiss maupun ekspor ke Swiss yang masih perlu kita kerjakan, yang masih ada peluang yang masih besar adalah ekspor kita ke Switzerland karena kalau sekarang ini kita lihat angka yang ada itu ekspor kita ke Switzerland hanya tergantung kepada gold metal emas yang dalam batangan itu ya kalau emas itu kita hilangkan, kita masih defisit sementara ekspor dari Switzerland atau import kita dari Switzerland lumayan besar ya khususnya barang-barang farmasi dan kimia itu yang harus kita lakukan konsumer di Switzerland itu jelas kualiti, kemudian sustainability, kepastian bahwa deliverynya tepat waktu, kualitasnya terjamin time to time dan sebagainya satu hal yang saya mau lihat juga, bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia belum melihat Swiss run itu sebagai market masih dianggap market, mereka masih fokus ke market-market tradisional, yang non-tradisional seperti Swiss ini belum sementara di pihak lain, Swiss run lihat Indonesia adalah pasar yang akan jadi target utama jadi pikir-pikir kalau dari orang Swiss sendiri komoditas atau produk macam apa yang mereka cari dari Indonesia? saya pikir ada hal-hal yang paling utama yang kita bisa lakukan disana ya satu yang tadi saya bilang, precision metal ya Indonesia punya engineering yang sangat berkualitas sementara kalau disana engineeringnya wow ya, jadi kita bisa lakukan disini kita produksi metal yang precision metal yang bisa untuk supply ke pabrik-pabrik jam di Swiss maupun pabrik-pabrik alat musik seperti piano dan sebagainya jadi kita bisa lakukan disini kemudian wood, proses wood ya, bukan furniture, bukan hanya, tapi proses wood banyak-banyak perlakaan-perlakaan yang bisa dilakukan, dibuat dari bahan-bahan kayu kemudian maritime, fishery sekarang kalau kita kesana produk-produk yang ada dijual di supermarket-nya mereka di Coops maupun Migros, itu banyak dari Thailand, Vietnam Indonesia begitu berlimpahnya sumber daya kelautan kenapa nggak bisa dilakukan dan kita juga punya kemampuan itu kan harusnya nah itu yang kita mau bisa dorong untuk ekspor ke sana seperti canned food gitu ya canned food atau proses seafood dan sebagainya itu yang bisa kita lakukan dan itu disana demandnya cukup besar dan mereka akan tahu bahwa ini adalah produksi Indonesia yang mereka tahu bahwa jumlah supply dari Indonesia akan lebih besar dibanding negara-negara lain dari Vietnam maupun dari Thailand Pertanyaan saya lebih ke, kira-kira ada opportunity nggak untuk yang entrepreneur untuk dalam Swiss Indonesia ada, jadi gini, ada di satu lembaga yang namanya SIPO itu organisasi Switzerland yang sekarang juga ada di Indonesia yang membantu peningkatan kualitas dari produk-produk wood processes untuk di ekspor ke negara-negara Eropa termasuk di Switzerland nah mereka bukan hanya membantu perusahaan-perusahaan besar tapi perusahaan-perusahaan kecil pun mereka bahwa ada beberapa startup katakanlah dia mau mulai dengan proses-proses yang dilakukan dari kecil akan bisa dibantu oleh itu jadi menurut saya ini yang dari Swiss Champ punya interest untuk mendorong pemerintah mendorong juga perusahaan-perusahaan Swiss yang ada di Indonesia dan mendorong organisasi ini bekerjasama untuk meningkatkan relationship between the two Terima kasih sudah menonton!